Halo studio Insert di Jakarta dan pemirsa Insert semuanya. Ketemu lagi dengan saya Debi Small Petlist hanya di VOA Splash. Pemirsa Insert penyanyi Adele diharapkan sudah sembuh dari operasi tenggorokannya tepat pada saat ia harus tampil pada malam penganugrahan Grammy Awards. Tahun 2012 yang akan berlangsung bulan Februari nanti. Yang lebih exciting lagi buat dia sendiri adalah ternyata bahwa ia mendapatkan banyak sekali nominasi. Waduh siap aja penyanyi yang dapat nominasi terbanyak. Penyanyi cowok, penyanyi cewek, kita ikuti liputan VOA Splash berikut ini. Adele memimpin nominasi di ajang Grammy Awards ke-54 yang baru akan berlangsung Februari tahun depan. Penyanyi asal Inggris ini mendapatkan 6 nominasi termasuk Album of the Year untuk Album 21 dan Song of the Year untuk Apalagi Kalau Bukan, Brawling in the Deep. Kalau Adele yang menjadi Ratu Grammy Awards lalu siapa rajanya? Ternyata Kanye West yang mendapatkan 7 nominasi termasuk Song of the Year untuk All The Lights. Tapi jangan lupa dengan Bruno Mars dan Foo Fighters yang masing-masing juga memiliki 6 nominasi. Jadi gak sabar ya melihat siapa nih yang menang nanti. Ya gak heran lah ya kalau Adele dapet banyak banget nominasi karena 2011 ini memang tahunnya Adele banget ya. Tapi ternyata kayaknya Lady Gaga sama Carrie Perry juga tahunnya tahun 2011 ini juga mereka kayaknya ngetop banget. Tapi ternyata Lady Gaga hanya dapet 3 nominasi dan Carrie Perry hanya dapet 2 nominasi. Anyway moving on you, Mr. Bean is back. Yes, I mean Rowan Atkinson. Pemirsa insert ini dia di balik layar Johnny English Reborn. I will make you warrior again. How? You must train hard. Meskipun sudah berumur 56 tahun, Rowan Atkinson tetap piawai sebagai pengocok perut. Kali ini dengan film Johnny English Reborn, di mana Rowan memerankan agen mata-mata MI7 Sir Johnny English yang kembali beraksi setelah lama mengasah ilmu bela diri di sebuah kota terpencil di Tibet. I will fly back to London. Only then can you be reborn. Rowan sendiri memang hobi mengoleksi mobil-mobil antik dan salah satunya juga sempat dijadikan prop untuk film ini. Selain Rowan Atkinson, film ini juga dibintangi oleh Gillian Anderson, Rosamund Pike, dan Dominic West. Boss. That is the secret of this film, is it has to convince you that this is plausible. I mean, I think this script is as good as any Bond script I've ever read, which is what makes it very funny. So, when is the Prime Minister going to grace us with his presence? I'm the Prime Minister. Yeah, you wish. It is definitely a bigger film than the first one. It's not only bigger in scale, but in ambition. We wanted something more complex, more of a comedy thriller. But the jokes undoubtedly are the most important thing. You should enjoy the comedy and be highly amused by the occasionally ludicrous way with which Johnny English cares about his job. It's like a sat-na for Switzerland. Let's kick some bottom. I'm the Prime Minister. Pemirsa Insert, kalau menurut saya kenapa Mr. Bean ini diterima banget dengan rakyat Indonesia ya. Gara-gara kayaknya ya selera humornya itu mirip-mirip dengan Sri Mulat ya gak sih? Nah pemirsa Insert, buat yang doyan dengan gaya slapstick seperti ini, kayaknya film Johnny English Reborn tidak akan mengecewakan. Anyway, sampai ketemu lagi next time. Saya Debbie Small Patlist dan Ripka Gemilang Sari. Pamit dulu. Thanks for watching. Thank you.